Dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus, pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Apa kabar Mas Bima? Halo Mas Bima. Ya, kabar baik Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Baik, suaranya sudah cukup terdengar ya Mas Bima, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ini, jazz kita sama, nampaknya bicara mengenai persamaan ini investor ingin memanfaatkan momentum earning season untuk bisa mendapatkan peluang cuan gitu ya. Nah, Anda melihat possibility-nya ada sektor-sektor yang potensial mungkin yang dinilai potensial upside-nya akan cukup menarik mendekati earning season. Walaupun mungkin Anda tadi sampaikan sebelum kita mulai, sudah mulai ada pergerakan dan mungkin mulai agak mahal harganya. Ada nggak sektor-sektor yang mungkin cukup potensial penguatannya di masa-masa earning season ini, tapi harganya masih murah? Silakan Mas Bima. Ya, untuk sektor yang cukup menarik sebenarnya cukup banyak. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan harga saham yang masih relatif rendah, ini ada di sektor media ya, salah satunya itu nanti ada saham MTEC yang dimana posisi di laporan keuangan di awal tahun atau menjelang semester, eh di semester satu ini untuk MTEC ini positif berbanding dengan tahun sebelumnya. Namun, belum diiringi oleh kenaikan harga saham yang signifikan untuk di semester satu ini. Jadi, ada salah satu saham yang memang cukup menarik, bisa diperhatikan, yang belum mengalami penguatan. Sementara kalau dari sisi sektor yang lainnya, ada cukup banyak sebenarnya, seperti dari konsumer. Konsumer ini banyak sekali kejutan, karena memang justru konsumer-konsumer yang seperti Mayora, Sido, Cimori, bahkan sampai Cleo pun ini yang memiliki laporan keuangan yang memiliki pertumbuhan cukup baik itu di semester satu ini. Meninggalkan ICBP dan juga Indofood, yang memang secara performa masih kalah dari emiten-emiten yang tadi saya sampaikan. Lalu ada juga nanti dari retail, dari properti, bahkan ada satu sektor konstruksi ya, yang cukup menarik kalau kita lihat di antara 4 emiten BUMN, yang cukup menarik itu ada PTPP untuk saham konstruksi. Lalu yang paling signifikan, itu sebenarnya ada dari Poultry, di mana yang sebenarnya Poultry ini dikhawatirkan cukup mengalami banyak tekanan dari penguatan rupiah, dari pelemahan rupiah untuk di tahun ini. Namun kalau kita lihat dari posisi laba keuangannya, justru memberikan hasil yang baik gitu. Bahkan sampai di semester satu ini. Jadi Cepin, Java juga bisa menjadi opsi yang cukup baik gitu, untuk kita cermati menjelang laporan keuangan. Oke, yang mana kalau sektor konsumer, tadi Anda menyebutkan beberapa saham lah ya, yang secara kinerja di semester satu tahun 2024, bahkan kemudian mencatatkan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan ICBP gitu. Nah, artinya jika Anda kemudian mengkategorikan ini sebagai saham-saham yang menarik, untuk dicermati secara harga murah ya? Dan bisa masuk dengan harga level-level nanti setelah pembukaan sesuatu? Untuk saham-saham konsumer, kita nanti sambil pertimbangkan ya, estimasi tanggal rilis laporan keuangan yang masuk di sini. Jadi kita sehari-hari harus bisa berfokus terhadap momentum rilis laporan keuangannya. Jadi banyak investor juga yang baru masuk bahkan ke emiten-emiten tersebut, satu minggu atau beberapa hari menjelang rilis laporan keuangan. Hanya memanfaatkan momen jangka waktu tertentu ya, untuk memanfaatkan euphoria yang terjadi gitu di market pada saat ada rilis laporan keuangan. Jadi saya pikir kita harus bisa memperhatikan momentum dari kapan tanggal rilis dari laporan keuangan masing-masing. Baik, di catat tanggalnya ataupun mungkin dicari tanggalnya mana-mana saja yang secara tanggal kemudian ataupun sektornya di nilai menarik bisa mulai diperhitungkan untuk kemudian masuk gitu ya. Berarti ini secara term investasi untuk saham-saham yang akan merilis kinerjanya, terjadi penguatan tapi penguatannya hanya sementara saja atau mungkin ada sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan secara momentum gitu ya, bisa masuk ke harga yang murah gitu, tapi secara term investasi bisa menengah kepanjang, Mas Bima. Ya, salah satunya mungkin menurut saya bisa kita pilih dari sektor media, yaitu adalah entek, yang dimana entek ini sudah mengalami tekanan penurunan cukup signifikan, saya lihat dibandingkan dengan emiten yang lain. Lalu kalau kita bandingkan dengan hasil laporan keuangan dari sebelumnya mengalami kerugian sampai akhirnya profit cukup signifikan gitu untuk di semester satu ini, salah satunya entek bisa menjadi pilihan ya untuk emiten yang memiliki laporan bagus, namun harga sahamnya masih cukup banyak nih diskonnya. Lalu ada lagi emiten-emiten di sektor properti ya, jadi sektor properti ini memang salah satu yang cukup banyak mendapat perhatian pemerintah dua tahun terakhir ini, banyak insentif yang diberikan sehingga performanya di semester satu ini cukup baik, salah satunya itu ada BSDE, SMRA, ini yang posisinya, salah satunya misalkan SMRA, yang posisinya juga belum terlalu tinggi seperti kalau kita bandingkan dengan CTRA secara laporan secara pertumbuhan, SMRA lebih baik, namun secara sisi harga saham harganya masih lebih diskon nih dibandingkan dengan CTRA. Jadi memang membandingkan emiten ya, lalu kita bandingkan kinerja dengan pergerakan year to date-nya cukup menarik, karena kita bisa melihat peluang mana yang sebenarnya sedang murah nih, walaupun sama-sama bertumbuh atau laporan keuangan yang sama-sama positif, tapi saat ini kita harus bisa mencari yang mana yang masih memiliki harga yang murah. Baik, artinya secara pilihan, pilihannya banyak sekali, tapi kemudian semua berpulang ke bekal kita untuk melakukan perdagangan gitu ya, cukup atau enggak, ada enggak sebuah mekanisme kurasi lain yang mungkin sebaiknya diterapkan, di tengah pilihan yang begitu banyak dan juga menarik, mana yang perlu dipriotasi? Kalau kita bicara mengenai skala prioritas ya, momentumnya bisa dapet masa earning season ini, cuannya juga bisa dapet gitu, tapi kemudian kita bisa masuk ke sektor yang tepat, kemudian juga harga yang pas gitu, ada enggak ada mekanisme kurasi berikutnya yang dilakukan? Ya, jadi biasanya kalau kita bicara mengenai rilis atau potensi mengenai laporan keuangan, sebenarnya dari kuartal pertama kita sudah bisa memperkirakan kinerjanya bertumbuh berapa persen di kuartal pertama, lalu misalkan seperti perbankan kita sudah mengetahui 4 bulan, bahkan laporan 5 bulannya pun kita bisa mengetahui gitu, karena memang kalau sektor keuangan merilis setiap bulan. Nah, jadi kita bisa lihat sebentar lagi atau di minggu ini atau di hari ini bahkan, ada kemungkinan ada rilis laporan keuangan BBCA yang memiliki potensial pertumbuhannya itu sekitar 11 persen, artinya ini menjadi pertumbuhan yang sangat baik, di mana ini tidak terjadi di 3 perbankan besar lainnya, di BBRI, di BNI, sehingga walaupun ini terjadi hanya di BBCA, tapi saya melihat dengan dirilisnya laporan keuangan BCA yang positif, ini akan justru memberikan pengaruh ke emiten-emiten dan lain-lain. Jadi kalau seandainya kita ingin masuk terhadap, kita mau memanfaatkan momen dari pergerakan rilis laporan keuangan BCA, ya kita manfaatkan pergerakannya di hari ini. Kita belum terlambat, artinya kalau untuk investor yang memang betul-betul memanfaatkan sentimen jangka waktu pendek, tetap bisa memanfaatkan momen ini, karena ini juga kalau seandainya pun kita tidak masuk ke BCA, misalkan kita masuk ke perbankan yang lain, sedikit banyak akan memberikan pengaruh atau dampak yang positif juga terhadap perbankan yang lain. Karena tentunya hampir seluruh perbankan Big Four memang mencatatkan catatan keuangan yang positif. Tinggal nanti kita melihat bagaimana respon market terhadap rilis laporan keuangan, terutama di banking ya, yang menjadi perhatian paling utama untuk investor saat ini, karena domisi asing pun ada di banking untuk saat ini. Oke, konteksnya untuk pasar domestik bisa fokus ke momentum laporan keuangan, mumpung sentimen global tidak ada yang terlalu signifikan, concernnya gitu ya, bisa fokus di pasar domestik lebih dahulu, karena ini menjadi sebuah momentum yang bisa dimanfaatkan dan juga menarik. Baik, Mas Mimah kita akan jeda sejenak, dan bersama kami, kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.